Desa Pisang Desa Pisang salah satu desa di Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung yang pernah mengikuti lomba desa tingkat provinsi yang mana dalam perlombaan tersebut menilai beberapa hal yang diantaranya adalah mengenai kebersihan desa Menyikapi hal tersebut, masyarakat Desa Pisang bersemangat dalam mengupayakan kebersihan desanya bukan hanya dalam konfestasi atau perlombaan desa namun juga mengharapkan keberlanjutan dalam upaya menjaga kebersihan desa dan hal itu diupayakan bersama-sama warga masyarakat selain memulai dari rumah ke rumah juga dengan mencari atau mendapatkan peluang bantuan pemerintah dalam mendukung upaya menjaga kebersihan desa Pisang Usaha tersebut terwujud setelah mendapatkan bantuan TPS 3R dari dinas perumahan dan kawasan pemukiman berupa bangunan dan alat untuk membuang, menampung, dan mengolah sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami pemerintahan Desa Pisang bersama masyarakat Desa Pisang berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui kementerian PUPR melalui Satger Provinsi yang telah membantu kami TPS 3R yang mana TPS 3R ini membantu tempat TPS kami yang ada di Pisang yang selama ini sudah berjalan sekitar satu tahun berjalan tiap hari kami tarik sama petugas sampahnya kemudian setelah kami berjalan kemudian ada program TPS 3R kami ajukan ke Satger Provinsi kemudian kami ternyata layak dibantu ya alhamdulillah sekarang pembangunannya sudah berjalan bahkan sudah selesai jadi harap kami dengan TPS 3R ini mampu memberikan nilai tambah buat kami artinya desa kami yang tadinya sampah kami kami angkut dari warga kemudian kami antar ke TPS tepat pembuangan sampah sekarang ini dengan terbantunya TPS 3R maka sampah-sampah organik bisa kami olah lagi menjadi pupuk organik awalnya desa Pisang ini sudah berjalan untuk pembuatan sampah TPS 3R juga sudah terbentuk apa juga membuat tempat pembuangan sampah sementara dengan perjalanan waktu kita juga mengajukan proposal ke PUPL Provinsi singkat diustralisasi dan kita dapat bantuan untuk pembangunan TPS 3R ya alhamdulillah dengan adanya TPS 3R ini mudah-mudahan kedepannya sampah yang khususnya ada di desa Pisang bisa terulai awal-awal mula semuanya kemampuan ini dari sana kita maju proposal dan realisasi untuk khususnya ya kita juga punya petugas dua orang untuk mempunyai sampah dan warga kita kita setiakan dua dua menit sehingga nanti masuk ke TPS 3R tugas yang merolak sampah di sono tidak memilih lagi tempat pengolahan proses untuk pengambilan sampah ini dua hari sekali dua hari sekali ya untuk tugas kita pilih ambil sampah keluarga kemudian kita bawa ke TPS terus memang dia sudah terpilah mana yang apa namanya organik dan organik terus kemudian kita dari sono kita campurkan ke untuk-untuk yang kita jadi kekompos kita campurkan dengan apa namanya tep dan juga apa namanya bekas kotongan kotongan kayu ya kotong Air yang kita sekitar kayu kemudian kita aduk terus kita panah namanya campur dengan obat eh 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 terus kemudian ditutup pakai terpal dibiarkan dulu supaya dia apa namanya membaur setelah dia jadi satu kita buka kemudian kita jemur setelah kita jemur nanti baru kita masukkan lagi ke mesin apa namanya ayak setelah itu apa namanya kering itu yang tadi kita apa namanya tutup pakai pakai terpal itu nanti kita masuk ke ayak ke apa namanya pengayakan lagi kayaknya kita masukkan ke pengepakan plastik plastik yang untuk kita jual lebih selanjutnya mudah-mudahan sajalah dengan adanya TPS 3R ini desa pisang ini bisa akan lebih bersih warga juga bisa peduli dengan kekursi seharusnya lingkungan karena kita siapkan untuk yang di depan rumah dan untuk apa namanya kedepannya nanti semoga aja program bisa berjalan sampai nanti dan kita punya bisa apa namanya berlanjut mempunyai kasih yang lebih sehingga kita kembangkan nanti untuk sampah-sampah yang pasti tidak bisa kita kita olah menjadi kompos rencana kita ya kita akan mempunyai alat yang kira-kira bisa mempunyai press apa namanya sampah-sampah betul plastik kita press hingga nilai jualnya lebih tinggi dengan adanya pengolahan sampah kami bisa melakukan kehidupan lebih bersih pola hidup lebih baik dan ke depannya kesehatan kesehatan dari segi kesehatan kami kami bisa hidup sehat selamat menikmati